Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu dan pada video kali ini saya akan melakukan demonstrasi untuk bermain game e-football di tablet Redmi Pad SE jadi sebelumnya ada teman di Youtube yang request Bang kalau e-football di Redmi Pad SE kuat gak? nah single saya itu saya pernah coba e-football di tablet ini cuma pas saya cek ternyata gak ada artinya belum nah sebelumnya itu udah pernah ngetes di tablet Huawei lancar kemudian di tablet Samsung Tab Galaxy A9 juga lancar sekarang kita akan coba cek di tablet Redmi Pad SE sudah saya install ada di sini e-footballnya kita langsung klik aja kita akan coba cek seberapa lama dia loading kemudian mainnya ada lag atau tidak kita akan coba cek dengan kualitas langsung yang tinggi dengan frame nya 60 fps oke udah muncul udah muncul logo Konami nya jadi selain di PC juga ada versi mobile nya ya apa nih ini gak usah gak usah lanjutkan aja nih gak apa-apa biasanya gak ada tampilan seperti itu ini kayaknya butuh butuh akun ya ini musiknya sengaja saya gak aktifkan karena khawatir karena apa copyright ya ada musik background musik tuh ada disini ini ID nya udah dapet ya udah ada ID artinya kalau udah ada ID tuh temen-temen udah berhasil login udah berhasil apa ya istilahnya udah bener lah login gamenya itu kalau misalkan di sini gak ada ID itu belum belum benar-benar masuk ke gamenya ya temen-temen tinggal masuk aja jadi kita coba cek settingannya seperti apa biasanya kalau pertama kali satu temen-temen diminta untuk memilih bahasa sama region ini udah saya lakukan di apa di pembukaan game sebelumnya masih loading spanyol kemudian kita pilih extras dulu temen-temen pilih game setting setelah itu disini ada grafik untuk grafiknya saya pakai kualitas yang high defaultnya itu kalau gak salah dia di medium deh kalau gak salah ya atau standar disini adanya standar ada low disini ada 4 level ada lowest ya paling rendah ada low ada standar ada high kalau di PC setelah saya ada medium untuk frame rate-nya defaultnya di 30 cuma sekarang saya pakai yang langsung 60 fps aja nah untuk audio nanti gak akan kedengeran gak akan kedengeran maksimal karena saya coba off kan disini nah musiknya saya off kan jadi akan kedengeran suara musik ya kita langsung coba trial match aja untuk ngecek apakah hal yang secara atau tidak kalau dilihat dari loading apa menunya sih lumayan cepat coba yang gak tau ya kita coba main authentic trial aja saya coba pilih MU lawan Barcelona ya gak ada pilihan lain soalnya oke langsung to match aja kalau saya nanti hype dirasa agak ngelike atau lambat teman-teman bisa ubah ini openingnya oke saya coba dekatkan ya ini karena lumayan jangkauannya di depan ada kamera jadi agak susah seperti ini tampilan di rekaman layarnya sangat hijau ya padahal realnya tuh gak sehijau gini gak ada apa ya silahnya gak ada nge-like cuma memang belum apa ya belum terbiasa aja kalau misalkan segini dirasa nge-rek teman-teman bisa apa ubah lagi menjadi standar kualitasnya atau fpsnya diturunkan saya gak terlalu paham juga gak terlalu lancar maksudnya kalau dilihat tadi pergerakan lawan kayaknya levelnya masih mudah jadi gak terlalu apa gak terlalu susah ngelawannya nah itu saya gak ngerti maksudnya apa ini saya gak paham tapi gak ada pilihan untuk nendang jarak jauh cuma kayaknya memang karena kontrolernya aja menurut saya sih gak ada rasa nge-like cuma saya gak tau kalau di e-football ini ada pilihan kecepatan gak kalau di pc itu ada di pc itu ada versi kecepatannya mau yang cepat atau yang lambat ada aman ya kecepatan segini aman cuma memang agak kagum aja dilihat dari larinya nih kalau larinya dia gak nge-like tapi kayak pergerakan pemain itu kayak yang lambat gitu tapi memang efeksi game itu sendiri kayaknya bukan karena dia nge-like di samsung tap-up pun seperti ini nah jadi ini udah dapat disimpulkan berjalan lancar ya berjalan lancar cuma memang saya gak terlalu familiar dengan kontrolernya biasa pakai gamepad kalau untuk kontrol ini kan ada teko cuma dia bentuknya langsung di layar oke rasanya lancar gak ada kendala apapun disini saya coba nge-gole juga susah jadi udah saya tes di 3 tablet yang berbeda di Huawei Paper Mate Edition lancar walaupun dia gak punya Play Store bisa install Gbox di Samsung TFA dia udah Android tinggal download di Play Store aja kemudian terakhir saya cek di Redmi PSA harganya cukup bisa dibandingkan cukup bisa diadu di harga dengan Samsung Tab A tapi yang Wifi Only kalau yang LTE dia lebih mahal yang nyaman itu main di Samsung Tab A9 karena gak terlalu besar dia layarnya cukup lah buat main game portable seperti ini bisa masukin satu gold oke seperti itu tampilannya juga gak terlalu buruk untuk versi mobilenya kalau dibandingkan PC memang jauh berbeda dia ini kualitas high seperti ini bagus gambarnya oke mudah-mudahan informasi atau demonstrasi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh